Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome to my channel. Ya, seperti apa yang tertulis di judul, di video kali ini gue mau bahas mengenai Huawei P20 Pro. Flagship terbaru dari Huawei ini pertama kali diperkenalkan ke publik pada 27 Maret kemarin. Di Indonesia pun, awak media dan tech vlogger sempat diundang oleh Huawei Indonesia untuk menyaksikan live streaming-nya. Ya, semacam nobar gitu lah. Dan gue cukup beruntung karena bisa nyobain Huawei P20 Pro ini bahkan sempat gue bawa untuk liburan gue ke Singapura. Dan banyak hal yang bisa gue ceritakan kepada kalian dan akan gue sampaikan dalam bentuk 5 hal yang perlu kalian tahu dari Huawei P20 Pro ini. Hal pertama, Huawei P20 Pro ini cocok untuk yang suka poni ataupun nggak suka poni. Poni di sini maksudnya bukan kuda, bukan juga rambut-rambut sisa yang ada di atas kepala kalian. Tapi poni di sini adalah notch. Notch. Seperti smartphone kekinian lainnya di 2018 ini, Huawei P20 Pro juga ikutin tren. Jadi Huawei P20 Pro punya notch. Dan notch di Huawei P20 Pro ini bisa disamarkan. Jadi buat kalian yang nggak suka poni, bisa pakai fitur ini. Dari sisi keseluruhan desain pun sebenarnya, Huawei P20 Pro ini punya desain yang sangat-sangat menarik perhatian. Warnanya kece banget, bodinya terbuat dari glass, dan hape ini pun punya sertifikasi IP67. Tapi untuk video ini, gue nggak uji tahan airnya. Karena ini... Pinjeman. Pinjeman. Lihat bagian depannya pun nggak kalah kece. Karena layarnya 6,1 inch resolusi Full HD+, 1080x2240, dengan rasio 18,7 banding 9. 18,7 banding 9? Makin aneh ya rasionya ya. Oke, lanjut. Ya, intinya udah enak lah buat ngapa-ngapain. Streaming film Korea, nonton dangdut di Youtube, atau cuma sekedar ngeliatin wallpaper aja, rasanya udah enak banget. Dan hal kedua yang perlu kalian tahu, Huawei P20 Pro ini punya triple cam di bagian belakang. Kalau pada umumnya, sebagian besar smartphone hanya punya 1 kamera belakang atau dual cam, Huawei P20 Pro ini punya 3 kamera. Kamera utamanya 40MP dan memiliki fitur OIS, sedangkan kamera kedua 20MP black and white, dan kamera ketiga 8MP telephoto lens. Kalau biasanya, smartphone lain hanya punya 2 kamera, di mana salah satunya, kalau bukan telephoto lens kamera, ya black and white kamera. Tapi di sini, dua-duanya menemani kamera utama yang ukuran sensornya gede banget. Untuk hasil foto, ya kalian bisa lihat sendiri. Huawei P20 Pro ini cocok banget buat kalian. yang suka main game. Kok bisa? Ya bisa lah. Soalnya, Huawei P20 Pro ini ditunjang prosesor octa-core Kirin 970, dengan RAM 6GB, ROM 128GB, dan udah menjalankan Android Oreo 8.1. Untuk kelas flagship, ini udah cukup banget. Spek ini membawa Huawei P20 Pro menjadi salah satu jajaran smartphone kelas atas, yang diidam-idamkan pencipta gadget, termasuk gue. Dan performanya saat gue tes pake 3DMark, hasilnya outstanding. Untuk game mainstream, fps-nya selalu mentok di 60 fps. Untuk game yang lebih berat, memakai OpenGL Embed System 3.0, hasilnya pun masih bagus juga. Bahkan, pake tes OpenGL Embed System 3.1 yang baru, tetap bisa kasih hasilnya impresif. Termasuk juga pas di full contest. Ini keren banget. Dan pada saat diuji aktual, main PUBG Mobile lancarnya juara. Dan kayaknya, ini menolong skill gue, sampai gue bisa hampir makan ayam. Hampir makan ayam. Hampir. Mungkin karena minjem handphonenya. Dan hal keempat, yang perlu kalian tau, Huawei P20 Pro ini cocok banget untuk dipake vlogging. Gak percaya? Coba liat di sini. Oke, ini adalah hasil perekaman video di dalam studio gue, dengan cahaya yang cukup di dalam ruangan, perekamannya langsung menggunakan handphone tanpa audio tambahan, dan gue pegang menggunakan tangan. Jadi kalau seandainya menggunakan tripod yang lebih proper, hasilnya akan jauh lebih stabil menurut gue. Apalagi kalau ditambahin mic eksternal. Jadi kalau buat vlogging, pake kamera depan kayak gini, ya udah cukup banget sih, apalagi di dalam ruangan. Kalau kamera belakangnya, hasilnya kayak gini. Ini adalah hasil dari kamera belakangnya. Ini hasilnya harusnya jauh lebih baik, dengan kondisi cahaya cukup. Dan perekaman masih langsung menggunakan handphonenya, tanpa audio tambahan, dan gue pegang menggunakan tangan. Jadi buat kalian yang berencana menggunakan handphone ini, Huawei P20 Pro untuk vlogging kamera depan, ataupun kamera belakang, menurut gue ini layak banget. Apalagi kalau khusus kamera belakang, tetap bisa ngeliat wajah kalian, karena bodinya terbuat dari kaca. Dan kalau untuk di luar ruangan, dan kondisi low light, ini akan gue kasih contoh sampelnya. Oke, jadi ini adalah video menggunakan kamera depan, dari Huawei P20 Pro. Untuk hasilnya seperti yang kalian lihat, menurut gue sih, ini cocok banget buat vlogging ya. Untuk audionya gue belum tahu hasilnya saat ini, mungkin nanti taunya setelah lagi ngedit videonya, cuma kalian bisa nilai sendiri audionya seperti apa, karena gue tidak akan mengedit audionya. Di sini keadaannya sangat ramai, ini gue lagi ada di Orchard, jadi ini akan sangat ramai, di sini berisik, di belakang ada DV by the way. Ya, kalian bisa dengerin suara gue, apakah jelas? Silahkan tulis komen kalian, di bagian bawah, gimana menurut kalian hasilnya. Tapi ya, gue berharap ini bagus ya, kalau memang ini bagus, mungkin akan gue jadikan daily driver gue selanjutnya. Dan untuk kamera belakangnya, kalian bisa lihat di sini. Dan untuk kamera belakangnya, ini sekarang gue megang sendiri, dan ada untungnya memiliki body case yang, berkilau banget sampai kayak kaca kayak gini, karena kalian jadi bisa memperkirakan kira-kira, wajah kalian tampak seperti apa di kamera. Meskipun framingnya, itu tidak terlalu jelas kelihatan ya. Mudah-mudahan framingnya udah benar. Dan ada satu obstacle lagi, untuk vlogging dengan cara kayak gini, gue nggak tahu kameranya nyala yang mana, di antara tiga kamera itu, gue nggak tahu kameranya nyala yang mana. So, ya, gue ngeliatin tiga kameranya sekaligus aja. Dan untuk audio, mudah-mudahan hasilnya bagus. Dan untuk kualitas gambar, gue nggak bisa lihat langsung sekarang hasilnya seperti apa. Kalian bisa nilai sendiri dengan tulis di bagian komen. Tapi harusnya hasilnya jauh lebih baik dibandingkan kamera depannya. Dan ini gue shoot di kondisi lighting yang sama dengan kamera depan yang tadi. So, kalian silahkan tulis komentar kalian di bagian komen. Nah, hal kelima. Yang perlu kalian tahu, meskipun speknya monster, tapi ternyata manajemen daya yang ada di Huawei P20 Pro ini cukup baik. Terbukti saat bateri tes menggunakan PCMark, dapat hasil bisa bertahan lebih dari 10 jam non-stop saat dioperasikan secara maksimal. Mungkin ini karena bateri 4000 mAh-nya cukup handal menyuplai daya ke prosesor level atas sekelas Kirin 970. Dan itu tadi adalah 5 hal yang perlu kalian tahu dari Huawei P20 Pro versi Wisnu Kumoro. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share. Gue nggak akan nolak. Dan question of the day untuk video kali ini adalah apa pendapat kalian tentang smartphone ini? Silahkan tulis di bagian komen. Dan Wisnu Kumoro pamit. Da-da. Tchut-tchut-tchut-tchut-tchut-tchut.